Pembunuh gelap jilid 5. Empat orang berbaju hitam mengendong tubuh si pendekar kita, kini mulai dimasukkan ke dalam lubang. Dua orang berdiri di kanan dan kirinya, seorang dengan pisau terhunus, siap mendodet kulitnya, dan seorang lagi siap di depan dengan memegang botol obat pengering. Laki berkerudung menghampiri lubang maut, ia tertawa kejam. Lu tai hiap, katanya. Kini aku harus mempunahkan seluruh kepandainmu dahulu. Setelah itu, segera ku bebaskan totokan yang mengekang kebebasanmu. Maka sesudah seluruh tubuhmu tidak berkulit, kau dapat lompat bebas. Lu iya lem tidak berdaya. Kecuali menantikan maut yang segera meremut jiwanya, apa yang dapat dilakukan olehnya? Ia harus menyesalkan dirinya yang bekerja terlalu ceroboh, sehingga kena masuk ke dalam perangkap orang. Laki berkerudung hitam itu datang semakin dekat. Tiba Lu iya lem memancarkan cahaya sinar mati yang terang, menatap tajam si pemimpin rombongan orang berbaju hitam, dan mengajukan permintaan, kini sudah waktunya kau membuka tutup kerudungmu kamu. Laki berkerudung itu menggoyangkan kepala. Tidak asing bagaimu. Siapa? Sebutkan namamu. Haha, laki berkerudung hitam tertawa besar. Nanti, setelah tubuhmu kehilangan kulit pembungkus dan berhasil lompat keluar dari lubang maut ini, segera ku beritahu. Sudah terlambat, berkata Lu iya lem. Belum, berkata laki berkerudung hitam itu. Kau tidak mungkin mati segera. Cukup kuat untuk menerima keteranganku. Yang kuartikan dengan kata sudah terlambat bukanlah kematianku. Tetapi kera kerja kalian. Seharusnya, kau memeset kulitku dahulu, kemudian baru kawan itu, Lu iya lem menuding mayat laki berwok yang sudah tiada kulit. Laki berkerudung hitam tertegun. Apa bedanya ia tidak mengerti? Perbedaan ini besar artinya, berkata Lu iya lem. Kau tidak percaya. Tengoklah ke belakang. Hati laki berkerudung itu kaget, ia menoleh ke arah belakangnya. Di saat inilah, pinggangnya kena pukul. Bok, tubuhnya terpental jauh, tidak tahan ia menerima pukulan itu. Hebat kekuatan pemimpin rombongan orang berbaju hitam itu, pukulan tadi tidak berhasil mematikannya. Terlihat ia berjumpalitan di tengah udara, melayang semakin tinggi, arah tujuannya pohon yang digantungi kulit manusia yang telah menjadi korban pertama, tangannya menyambar kulit si berwok tadi. Dengan ujung kaki, ia menutul pohon, maka melesatlah tubuhnya ke arah jauh, kemudian melarikan diri. Lenyap di tempat gelap. Empat orang berkerudung hitam di sekitar Louis L. Lem menyaksikan bagaimana pemimpin mereka dipukul orang, melarikan diri tanpa memberi perlawanan, mudah diduga betapa hebat orang yang baru datang. Segera mereka berteriak mengambil arah yang tidak sama, berpencar melarikan diri. Louis L. Lem bebas dari ancaman kematian. Buk! 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 Aduh! Tanda petik! Au! Tanda petik! Aya! Tiga dari empat orang berbaju hitam itu kena pukulan. Mereka berteriak sebentar. Tetapi kekuatan mereka tidak dapat disamakan dengan si kerudung hitam, tubuh mereka nguserup jatuh, melayanglah jiwa mereka. Louis L. Lem mengeluarkan suara teriakan. Saudara Ken, jangan dibunuh semua. Kita membutuhkan keterangan mereka. Teriakan ini pun terlambat, tiga orang itu telah jatuh mati, hanya seorang yang berhasil melarikan diri. Tetapi tidak jauh, tiba dirinya tersedot ke belakang, jatuh di bawah kakinya seorang berbaju hijau. Orang berbaju hijau adalah orang yang memukul si kerudung hitam, mematikan tiga anak buahnya. Kini berhasil menarik dan menawan orang ini. Siapakah orang berbaju hijau yang menolong Louis L. Lem dari lubang kematian? Orang ini adalah seorang tua yang mempunyai potongan badan besar, mukanya hitam seperti pantat kuali, sikapnya kaku dan keren. Dia adalah orang yang telah melepaskan jabatan Duta Nomor. Empat dari barisan istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng, si hakim hitam Ken Cheng Lun, guru I. L. L. Tiong yang menghukum mati murid sendiri. Terlihat Ken Cheng Lun mendupa orang berbaju hitam yang berada di bawah kakinya, menotok jalan darah manusia terkutuk ini. Kemudian mengangkat Louis L. Lem keluar dari lubang kematian. Totokan yang mengekang kebebasan Louis L. Lem belum bebas, ia menggelendot di tubuh Ken Cheng Lun tidak bertenaga, tertawa menyeringai. Saudara Ken, kedatanganmu tepat pada waktunya. Hampir saja jiwaku melayang. Ken Cheng Lun adalah tokoh silat yang tidak banyak bicara, apalagi setelah kejadian perkara I. L. L. Tiong, semakin sulit untuk menyuruhnya menggerakkan mulut. Ia memayang tubuh Louis L. Lem yang disenderkan di sebuah batu, membantu memakaikan pakaian. Aku sedang melewati jalan pegunungan ini, tiba terdengar suara jeritan ngeri, mengikuti arah datangnya suara, aku menemukan jenazah dan aku menemukan jenazah yang tidak berkulit itu dan Ken Cheng Lun menutup ceritanya begitu saja. Kejadian berikutnya ia maklum bahwa Louis L. Lem tidak perlu. Keterangan ini sudah dianggap cukup makasih Hakim Hitam itu tidak memberi keterangan lainnya. Dia sudah mati Louis L. Lem mengajukan pertanyaan. Ken Cheng Lun menganggukan kepala, siapakah kawan itu karena kulit tubuh dan muka telah dibeset bersih, Hakim Hitam tidak dapat mengenal wajah asli Seng Korban. Seorang berwok yang tidak ku ketahui namanya Louis L. Lem memberi keterangan menurut keterangan laki berkerudung hitam. Yang melarikan diri itu, si korban tidak berkepandaian tinggi, tetapi mereka membutuhkan kulit tubuh dan wajahnya. Ken Cheng Lun menatap wajah Louis L. Lem tentunya telah lama kau ditotok mereka. Sampai kini berhasilkah mebebaskan diri? Louis L. Lem menyeringai ilmu totokan sangat istimewa. Telah ku jajal sampai beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Hektometer, ilmu totokan dari aliran manakah sehebat itu. Dikatakan totokan istimewa. Bila dibiarkan dan diam saja, dua jam kemudian peredaran jalan darah akan bebas sendiri. Si Hakim Hitam Ken Cheng Lun terdiam, beberapa saat kemudian, ia bergumam, hanya dua macam ilmu totokan istimewa yang beredar di dalam rimba persilatan. Satu ialah ilmu totokan Yaiwiaikong dari Pulau Bola Api, yang lain ialah totokan Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui. Betul berkata Louis L. Lem. Sebelum berhasil menggembeleng dirinya menjadi seorang terpandai tanpa tandingan Yaiwiaikong berjanji tidak meninggalkan Pulau Bola Apinya, sedangkan Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui telah binasa, ilmu silatnya telah dipunahkan tidak ada ahli waris. Dua murid yang ditetapkan hanya menyaksikan ilmu seni lukis dan ilmu catur. Mereka dilarang mempelajari ilmu silat. Kecuali anak murid dua orang ini, tidak ada tokoh ketiga. Mereka tidak berhasil menemukan asal lusul laki berkerudung hitam tadi, entah anak murid Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui atau anak murid Nyeiwiaikong dari Pulau Bola Api. Bagaimana keadaan diri saudara lu beberapa saat kemudian? Keceng Lun mengajukan pertanyaan ini. Kecuali kaki tidak dapat bergerak, tidak terasa sesuatu yang aneh, Louis L. Lem memberi jawaban. Bagaimana saudara lu bisa berada di tempat ini bertanya lagi si hakim hitam Keceng Lun Louis L. Lem menceritakan bagaimana ia dapat mencuri dengar percakapan dua orang di rumah makan, di kota Xiangyang, karena perangkap mereka dipasang bagus, ia tertipu dan berhasil di jaring jala urat sapinya si kerudung hitam. Dua orang itu ternyata komplotan mereka, Louis L. Lem mengakhiri ceritanya dan menunjuk ke arah seorang berbaju hitam yang telah ditotok. Oleh Keceng Lun si hakim hitam menarik leher baju orang itu, setelah membebaskan totokannya, ia mengeram, Hei, kenalkah siapa yang sedang kau hadapi? Orang berbaju hitam itu menunjukkan rasa takutnya, dengan gemetaran ia berkata, kau seorang tua adalah hakim hitam Keceng Lun. Bagus, Keceng Lun mengeluarkan suara dari hidung. Kau kenal siapa diriku. Kini katakanlah, siapa majikanmu dan dengan alasan apa membeset kulit manusia. Orang berbaju hitam itu kenal siapa orang tua berbaju hijau yang berada di hadapannya, tentu kenal baik sifat si hakim hitam. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya lemas lunglai. Ketai Hiap, ku minta agar kau dapat membunuhku segera, ia memohon. Kata ini tidak seharusnya keluar dari mulutmu. Bet, betul. Bukan aku tidak takut mati. Tetapi-tetapi aku tidak mengharapkan keluarga ku turut mati konyol. Majikanmu menggunakan jiwa keluargamu sebagai jaminan supaya kau menutup rahasia. Betul. Mereka akan disiksa sehingga mati. Suatu bukti, betapa kejam orang yang kau pilih sebagai junjungan itu, mengapakah suka bekerja padanya? Jiwaku telah dibeli dengan seribu tel perak, dengan jaminan seluruh keluarga? Betul. Belum lama berselangku saksikan kero memegang pisaumu dan membeset kulit orang tadi tanpa ragu. Tentunya kau telah melakukan pekerjaan ini lebih dari satu kali. Hamba tidak berani melanggar perintah majikan. Bila kau bersedia menyebut nama majikanmu, kita dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepadamu. Setelah itu, hamba dan seluruh jiwa keluarga hamba pun mati juga, berkata orang berbaju hitam itu. Maka, tolonglah Ken Tai Hiap membunuh segera. Baik. Meramkan kedua matamu, orang tersebut semakin takut. Mengapa harus memeramkan mati? Ia bertanya gemetaran. Meramkanlah matamu. Ken Cheng Lun membentak. Orang berbaju hitam itu tidak berani membantah, ia memeramkan kedua matanya. Ken Cheng Lun menurunkan telapak tangannya tepat di ubun-ubun orang, maka orang berbaju hitam itu menggetar sebentar, kemudian tubuhnya jatuh menggeletak, ia mati cepat. Louis L. Lam benci kepada orang berbaju hitam itu, hampir saja kulitnya dibesei-beset olehnya. Kini disaksikan ia telah mati. Tidak ada yang harus diusut lagi. Orang ini mati terlalu enak, berkata si Duta Nonor 8 kita. Ken Cheng Lun tidak bicara. Ia memayang tubuh bekas kawan sejawat itu berkata, mari, kita segera meninggalkan tempat ini. Sebelum mereka mengangkat kaki dari tempat kejadian, tiba terdengar suara orang, eh, saudara Ken disini ada sesosok mayat. Ah, 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 ah. Kulit sekujur badannya telah diambil orang. Terdengar suara orang yang dipanggil saudara Ken itu. Sungguh kejam. Tokoh silat aliran manakah yang melakukannya kulihat jatuh dari tempat itu, maka kita tengok. Dua bayangan melayang naik dan tiba di tempat hadapan Louis L. Lam dan Ken Cheng Lun. Dua orang yang baru datang adalah seorang gemuk, seorang kurus, umur mereka berada di atas 50 tahunan. Hidungnya melengkung, bengkok kejam, matanya celilatan, biasa kita menyebutnya sebagai matubajingan, tentu bukan manusia baik. Ken Cheng Lun telah dapat mendengar kata percakapan dua orang ini, bila ia mau, dengan mudah dapat menggendong Louis L. Lam, meninggalkan tempat kediadian. Tetapi sifatnya tidak lepas dari seorang hakim kukuh sekali. Diketahui bukan mereka yang melakukan pembesetan kulit manusia, tidak perlu takut berhadapan dengan orang. Maka ia tidak lari dan diam menunggu kedatangan kakek gemuk dan kurus itu. Kakek gemuk dan kurus telah berhadap-hadapan dengan Louis L. Lam dan Ken Cheng Lun, rasa terkejutnya tidak terhingga, tetapi hanya di dalam sekejap metu saja. Mereka berkepandayan sangat tinggi, kecuali para tokoh setengah dewa dan tokoh jahat setengah iblis, siapapun tidak ditakutinya. Si kakek gemuk tertawa cekikikan, memandang kawannya berkata, Saudara Eng, bila mataku tidak lamur, dua orang ini adalah duta nomor empat, si hakim hitam Ken Cheng Lun dan duta nomor delapan, si pendekar penggembara Louis L. Lam. Kakek kurus yang dipanggil saudara Eng itu bergehem. Betul. Betul, ia membenarkan dugaan kawannya. Dua belas duta istimewa berbaju kuning dari kesatuan Suhetong Simbeng adalah tokoh silat kelas satu. Tidak mudah untuk bertemu dengan mereka, apalagi mendapat pelajaran ilmu silat. Kita telah bersuah, sudah selayaknya bila memberi hormat. Betul mereka membungkukan setengah badan, tanda penghormatan. Ken Cheng Lun membalas hormat itu, dengan dingin berkata, Aku telah melepaskan jabatan duta istimewa berbaju kuning, jangan kalian terlalu banyak penghormatan. Kakek gemuk tertawa, kedua matanya yang sipit hampir merapat menjadi satu garis panjang. Meninggalkan baju kuning dan mengerjakan pembesetan kulit manusia, memang luar biasa, ia langsung menuduh dua orang itu sebagai pembunuh si laki berwok yang sudah tidak ada kulit pembungkus tubuh. Ken Cheng Lun mempunyai kesabaran bagus, matanya menatap tajam dan bertanya, Chuan mempunyai pengalaman luas, maka sekali lihat sudah tahu ada terjadi penjagalan manusia. Bahkan lebih dari itu, yang lebih hebat lagi ialah mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan di tempat ini. Bagaimanakah nama panggilan Chuan yang mulia? Ingin tahu namaku berkata si kakek gemuk. Sangat mudah sekali. Ingatlah, tokoh silat pada 50 tahun yang sudah silam. Tentu kau dapat menduga segera. Wajah lu IRLM berubah. Kalian iblis gemuk dan iblis kurusia mengeluarkan dugaannya. Dugaannya ternyata tepat, mereka adalah tokoh jahat yang pernah mengacau dunia persilatan pada 30 tahun yang lalu. Entah bagaimana masih hidup di dalam dunia dan menampilkan diri kembali. Yang gemuk adalah iblis gemuk kengli dan saptunya ialah si iblis kuru seng hian. Iblis gemuk kengli tertawa. Tepat, ia memberikan jawaban. Kaki lutai hiap tidak bebas bergerak. Ia mengalami cohawe ejipmo, tetapi tidak hebat. Hakim hitam ken cenglun menyela, di dalam sekejap mata, ia pun dapat sembuh lagi. Cohawe ejipmo berarti sesat melatih ilmu, masuk ke dalam neraka. Istilah ini biasa digunakan di dalam ilmu silat. Siapa yang salah melatih diri, maka peredaran darahnya sesat ke lain tempat. Hebat. Hebat, iblis gemuk kengli berkata. Kalian berdua melatih diri sambil menikmati pembesetan kulit manusia. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Tuduhan pembesetan kulit manusia itu tetap dijatuhkan kepada Lu I. L. M. dan Ken Chenglun. Memang buktinya tak ini dapat diatur dengan satu rencana bagus. Dengan mudah dapat menangkap basah. Kalian melihat bahwa kami membunuh dan membeset kulit manusia. Ken Chenglun mengajukan pertanyaan. Iblis gemuk kengli menghentikan tertawanya, seolah-olah menunjukkan rasa terkejut. Bukan kalian yang membeset kulit, membunuh orang. Pertanyaannya disertai dengan rasa tidak percaya. Betul, Ken Chenglun membenarkan. Dapatkah kau memberitahu, tokoh aliran manakah yang mempunyai hobi kesukaan membeset kulit manusia? Iblis gemuk kengli mengajukan pertanyaan. Seorang laki berkerudung hitam dengan warna pakaian warna hitam, berkata Ken Chenglun singkat. Hanya keterangan seperti ini yang dapat kau berikan betul. Keteranganku hanya seperti ini. Iblis gemuk kengli tidak hentinya mengeluarkan suara dari hidung, hektometer. Hektometer, kemudian memandang kawannya berkata, Saudara Eng, nama Iblis gemuk dan kurus tidak terlalu bagus. Kini kita muncul di dalam dunia persilatan untuk kedua kalinya. Nama ini harus kita perbaiki, berilah bukti kepada kawan kita ini, bahwa kita pun bersedia membela keadilan dan kebenaran. Bagus, berkata si Iblis Kuru Seng Hian. Saudara keng ingin mebekuk mereka, menyerahkan kepada Suha Tong Simbeng, memeritahu perbuatan terkutuk yang telah dilakukan olehnya. Tepat, berkata si Iblis gemuk kengli. Ingin kutegur Hong Lai Sian Ong Tokoh Silat yang dikatakan orang setengah dewa itu, mengapa membiarkan dua duta istimewa berbaju kuningnya melakukan pembesetan kulit manusia? Rencana bagus, berkata Iblis Kuru Seng Hian. Mari kita bekuk dan ringkus dahulu. Dua orang telah mengeluarkan senjata mereka yang berupa pedang pusaka, terbukti dari sinarnya yang sangat bercahaya, dari kiri dan kanan, Keng Li dan Eng Hian mendekati si hakim hitam Keng Cheng Loon. Ternyata, setelah mengetahui bahaya apa yang mengancam dan terbentang di hadapan mereka, Keng Cheng Loon telah mendudukan Lu Ia Lem sedangkan ia sendiri telah siap menghadapi dua Iblis itu. Semakin lama, dua pedang itu semakin dekat. Keng Cheng Loon mengeluarkan suara dingin, 30 tahun yang lalu, siapakah yang tidak gentar untuk menghadapi Iblis Gemuk Keng Li dan Iblis Kuru Seng Hian? Tetapi belum pernah mereka menghadapi seorang berbareng. Kini kalian muncul Lu untuk kedua kalinya, mengapa merubah sistem bertempur lama? Hektometer. Hektometer. Suatu bukti betapa tinggi penghormatan kita kepada si hakim hitam Keng Cheng Loon. Kukirakah sudah menjadi takut dan gentar? Tidak. Kini aku teringat suatu persoalan, berkata Keng Cheng Loon. Kuliat kalian menginginkan yang mati, tetapi bukan yang hidup. Keng Li dan Eng Hian tidak dapat mengerti kata Keng Cheng Loon, pedang mereka telah bergerak cepat, menusuk ke arah dua jalan darah kematiannya. Bila ada seorang tokoh tua yang menyaksikan pertandingan ini, tentu dapat dilihat bahwa tidak lebih dari seratus jurus, Keng Cheng Loon pasti mati di bawah tusukan pedang Keng Li dan Eng Hian. Ternyata, Supasang Iblis Saneh itu adalah tokoh silat tua yang satu jaman dengan Gou Kiat Sin Mouaw Yang Hui. Sepintas lalu, umurnya seperti belum sampai 60, tetapi umur pastinya di atas 90-an. Ilmu kepandainya hanya terpaut sedikit di bawah Gou Kiat Sin Mouaw Yang Hui dan Hang Ing Sian Ong. Suatu hari telah dikalahkan oleh seorang tokoh setengah dewa dan dipaksa mengeram di dalam lembah sunyi. Mana tahu, ia dapat menampilkan diri di tempai ini, tentu saja, 12 duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simheng bukan tandingannya. Termasuk si hakim hitam Keng Cheng Loon dan bila tidak terjadi keandahan atau keajaiban, pasti jiwa Keng Cheng Loon melayang di bawah pedang mereka. Si hakim hitam Keng Cheng Loon maklum akan hal tadi. Tetapi ia masih memberikan perlawanannya kepada dua iblis itu. Ku harap saja kalian tidak menyesal, menyingkir dari serangan mereka, Keng Cheng Loon berkata. Iblis gemuk kengli dan iblis kuru Seng Hian menarik pedang. Hei, apa yang kau ucapkan tadi berbareng mereka bertanya. Sepasang pedang dari iblis gemuk dan kurus telah ditenggelamkan di dasar telaga pedang. Apakah yang berada di tangan kalian Keng Cheng Loon menatap dua iblis itu? Wajah Keng Loon dan Eng Hian berubah pucat. Kau, tanda petik, 20 tahun tidak berjumpa dengan kalian, tentunya telah berhasil meyakinkan ilmu kepandayan hebat yang baru. Tetapi seharusnya kalian tidak melupakan janji di tahun itu, pikirlah masak, agar tidak menyesal. Wajah si iblis gemuk kengli berubah, ia sangat terkejut dengan kata tadi, terlihat juga rasa takutnya. Beberapa lama perubahan wajah itu berlangsung, akhirnya ia membuka suara, kali. Ini agak keluna, waktu itu kau juga turut serta? Bila aku turut serta, tadi aku tidak perlu menanyakan namamu, dia hanya mendengar cerita orang saja, berkata iblis kuru Seng. Hian mana mungkin turut serta? Bila ia berani. Eng Hian, tiba Keng Ceng Lun membentak, tulup mulut. Si iblis kuru Seng Hian berhasil digertak, ia mundur selangkah. Tetapi ia tidak puas. Pertunjukkanlah satu macam care itu, kita segera angkat kaki meninggalkan tempat ini, ucapannya agak mengandung permohonan. Keng Ceng Lun menjadi tidak sabaran. Kukira, kalian telah melupakan janji itu, ia berkata dingin. Kita tidak lupa, berkata iblis gemuk kengli. Harapanku ialah agar kita tidak tertipu. Bila kau dapat mempertunjukkan satu macam saja, kita orang tidak akan turut campur perkara lagi. Keng Ceng Lun berkata sungguh, tiga jurus pukulan geledek bukan ilmu sembarangan, sekali lepas pasti mencelakai orang. Bila kalian ingin menyaksikan, boleh saja. Hanya kerugian ini harus dipikul sendiri. Kedua kaki si hakim hitam di pentang lebar berbentuk lateral besar, badannya dimiringkan ke samping, telapak tangan kiri ditujukan kalau seolah-olah mau menyanggah langit, tangan kanan diratakan sehingga punda arah tujuannya ialah ke depan, sikut ditekuk. Gerakan ini adalah suatu tanda ingin melontarkan pukulan hebat. Iblis Gemukengli dan iblis Kuru Senghian menjadi pucat, mulut mereka berteriak, tubuhnya dibalikan dan melarikan diri cepat. Di dalam sekejap mata, tidak terlihat bayangan-bayangan dua iblis ini. Kejadian itu turut disaksikan oleh Louis L.M., pendekar pengembara ini heran, tidak mengarti bagaimana dua tokoh jahat. Itu dapat dilarikan oleh beberapa gerakan tangan. Setelah bayangan dua iblis itu lenyap tidak terlihat, tanpa bicara sama sekali, secepat kilat si hakim hitam Kean Chenglun menyambar tubuh Louis L.M., memilih tempat gelap, ia pun meninggalkan tempat tadi cepat. Lari sehingga lima pal, baru Kean Chenglun meletakkan tubuh kawannya mereka memilih tempat yang agak aman, menempatkan diri. Kean Chenglun memandang ke langit, bulan sabit tertampak di sela pohon, La mengeluarkan suara keluhan panjang dan berkata, sudah pukui empat, bila keterangan laki berkerudung hitam itu betul. Satu jam lagi, saudara Lu bebas dari totokan istimewa. Louis L.M. memandang wajah kawannya dia bertanya, Saudara Ken, bagaimanakah kejadian tadi terjadi? Sungguh membuat aku tidak mengerti. Kean Chenglun tersenyum. Saudara Lu merasa heran, bukan ia balik bertanya. Betul. Apakah janji dua iblis itu? Mengapa mereka takut kepada pukulan geledekmu duta nomor delapan, Louis L.M. agak bingung. Bolehkan aku tidak menjawab pertanyaan ini, berkata Ken Chenglun yang tidak ingin menceritakan kejadian lama. Tentu saja boleh, Louis L.M. tertawa. Aku tidak memaksa kesulitanmu. Saudara Lu turun gunung tentu dengan suatu tugas penting, apakah tugas itu bertanya Ken Chenglun Lu I.L.M. menghela nafas panjang. Tidak lama, setelah I.L.P. Tiong menjalani hukuman, seorang kuda cepat Butong Pei datang membawa berita tentang munculnya pemuda misterius berkerudung hitam. Dua pelindung hukum Butong Pei dibunuh olehnya. Aku tahu, Potong Ken Chenglun Suhetong Simbing salah memberi putusan. Gerakan pemuda berkerudung hitam itu terlalu gesit, tidak mudah dicari jejaknya. Aku pernah bertemu muka dengan si pedang penakluk Keng O, It Kiam Tin Bulimu Ye Tau, tidak aku sanksikan akan keahliannya di dalam bidang ini. Maka aku ditugaskan meminta bantuannya. Kini sedang berada di dalam perjalanan menuju ke kota Tiang An. Hektometer. It Kiam Tin Bulimu Ye Tau, Ken Chenglun mengeluarkan suara dari hidung. Dapatkah ia ini menyelesaikan perkara ini? Kupastikan ia dapat mengetahui siapa pemuda berkerudung hitam itu berkata Lu I.L.M. Setidak-tidaknya dapat menyelidiki dan memberi tahu, di mana tempat sarangnya komplotan pemuda berkerudung hitam itu. Kau terlalu percaya kepada It Kiam Tin Bulimu Ye Tau, perkara yang telah diterima olehnya belum pernah mengalami. Kegagalan, berkata Lu I.L.M. Seperti penangkapan I.L.I.P. Tiong, bila tidak ada tokoh ajaib ini, kukira belum tentu dapat menemui di mana ia menyembunyikan diri. Teringat perkara I.L.I.P. Tiong, si pendekar penggembara Lu I.L.M. malu kepada diri sendiri. Bila bukan dirinya yang meminta bantuan perusahaan Boan Cio Piao Kiok, bila bukan dirinya yang membawa ke Suhetong Simbing. Pemuda itu tidak akan binasa. Ia menghela nafas. Ken Cheng Lun menghadapi Seng Kawan, tanpa banyak bicara. Saudara Ken, aku tidak mengerti, mengapa kau telah mengambil langkah itu. Inilah suara Lu I.L.M. yang mengajukan pertanyaan kepada si Hakim Hitam. Ken Cheng Lun tertawa. Tentang jabatan duta nomor empat, di dalam barisan istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng. Ia tertawa. Lu I.L.M. menganggukan kepala. Permintaan saudara Ken yang ingin membunuh I.L.P. Tiong, sudah sangat aneh dan tidak mudah dimengerti. Disusul dengan peletakan jabatan mendadak, lebih membingungkan orang. Bolehkah saudara Ken memberi sedikit penjelasan? Apa yang ingin kau ketahui sudah ku katakan di itu waktu, berkatakan Ceng Lun Suhetong Simbing sedang membutuhkan tenaga, tetapi saudara Ken pergi begitu saja, berapa banyak kerugian yang kita harus derita. Ku harap saudara Lu tidak menyebut soal ini lagi, berkatakan Ceng Lun baiklah. Siawate berterima kasih. Bantuan saudara Ken telah mengembalikan jiwa Siawate yang sudah berada di pintu akhirat. Biar bagaimana, Siawate pasti mengingat budi ini. Bila saudara Ken ada kepentingan lain, silahkan mengurus segera. Keng Ceng Lun menggeleng-gelengkan kepala. Aku akan menunggu sehingga totokan yang mengekangmu itu bebas sama sekali, ia berkata. Terlalu menyusahkan saja. Sudahlah. Sebelum kau dapat bergerak, aku tidak akan pergi, Lu I.L.M. tidak bicara lagi, ia memejamkan kedua matanya. Mengatur peredaran jalan darah dengan tenang. Ken Ceng Lun menjaga di samping bekas kawan sejawat itu. Awan melayang perlahan, menembus rembulan dan akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Satu jam kemudian, menyelang subuh. Dari jauh, terdengar suara ayam jago yang mulai berkoko. Lu I.L.M. belum berhasil membebaskan totokan orang berbaju dan berkerudung hitam itu. Hebat, entah ilmu kepandaian apa yang digunakan olehnya, ia mengoceh perlahan. Bagaimana keadaannya berkata Ken Ceng Lun agak mendingan, berkata Lu I.L.M.? Sebentar lagi, hari akan terang. Betul. Siawate kira, totokan itu akan bebas sendiri. Setelah saudara Lu kembali ke Gunung Lusan, bila bertemu dengan Beng Cu, ku kira boleh mengajukan pertanyaan kepadanya. Ilmu totokan aliran manakah yang sehebat ini? Dengan ilmu dan pengetahuan Beng Cu yang luas, pasti ia dapat memberikan jawaban. Betul, berkata Lu I.L.M. Bila saudara Khan tidak keberatan Siawate ingin bertanya kepadanya, tentang asal-usul tiga jurus pukulan geledek itu. Ken Ceng Lun tertawa panjang. Saudara Lu memang tidak boleh melihat kawan senang. Suka menyelidiki semua rahasia orang. Lu I.L.M. segera merasakan saluran darah yang bebas, tangannya dapat digerakkan, Totokan yang mengekang dirinya telah bebas. Haa 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 haa, ia berteriak girang. Siawate tidak mempunyai maksud jahat. Aku tidak dapat melarangmu, Ken Ceng Lun berkata. Setelah disaksikan Lu I.L.M. dapat bergerak bebas. Ken Ceng Lun merangkapkan kedua tangannya, ia meminta diri. Kau telah bebas. Selamat bertemu lagi. Tubuh si hakim hitam melesat, meninggalkan Lu I.L.M. kemana saudara Ken pergi. Lu I.L.M. mengajukan. Pertanyaan. Tidak akan mengganggu ketenangan dunia, berkata Ken Ceng Lun tanpa menoleh ke belakang. Jangan khawatir. Lu I.L.M. memandang bayangan kawan yang telah lenyap itu. Ia menghela nafas panjang. Sungguh disayangkan, mengapa ia meletakkan jabatan duta istimewa berbaju kuning Suhye Tong Simbeng? Jawaban ini akan diketahui di kemudian hari. Singkatnya cerita, Lu I.L.M. melanjutkan perjalanan ke arah kota Tiang'an. Kota Tiang'an. Pada suatu hari, di pintu perusahaan Bo An Chiyo Piao Kiok di kota Tiang'an kedatangan seorang pengemis tua. Pengemis ini memperhatikan pintu perusahaan Siet Kiam Tin Bulimu Yetau. Bo An Chiyo Piao Kiok berdiri megah, tidak ada sesuatu jarak dapat menganggu perusahaan yang aneh ini. Terlihat pengemis tua itu masuk ke dalam pintu perusahaan Bo An Chiyo Piao Kiok. Dua pengawal perusahaan maju menghampiri, mereka memberi hormat dan mengajukan pertanyaan, apa maksud kunyungan si pengemis ke perusahaan mereka? Pengemis tua membalas hormat. Ia membuka suara, Chiyo Piao Kiok di rumah. Dua pegawai itu memperhatikan sang tetamu. Mungkinkah seorang pengemis sanggup membayar jasa upah yang mereka tetapkan? Ada urusan apakah ingin mencari beliau? Mereka mengajukan pertanyaan. Aku ada membawa surat titipan orang yang harus disampaikan kepada pemimpin kalian pribadi, demikian pengemis tua itu berkata. Dua pegawai perusahaan saling pandang. Si pengemis betul mengeluarkan sepucuk surat, kemudian diserahkan kepada dua orang tersebut. Dua orang wietau memeriksa surat, mereka harus percaya keterangan tamu aneh itu. Kau tunggu di sini, berkata mereka. Seorang membawa surat masuk ke dalam. Seorang lagi tetap mengawasi pengemis yang mereka curiga itu. Tidak lama, terlihat it kiam tiubulimu wietau tampil di muka pintu, lah memberi hormat kepada pengemis itu. Wietau tidak tahu kedatangan ciampuwe, ia berkata, maafkan penyambutan mereka yang kurang sempurna. Seng pengemis membalas hormat wietau dengan rangka pantangan. Congpiau tau terlalu merendah diri. Silahkan masuk ke dalam, wietau membungkukan setengah badan. Si pengemis mengayun kaki dan masuk ke dalam pekarangan boan ciopiao kliok. Dua pegawai perusahaan saling pandang, mengarti mengapa pemimpin perusahaan berlaku hormat kepada seorang pengemis. Beruntung mereka tidak berlaku kurang ajar kepada pengemis itu. Bila tidak, mungkin kedudukan mereka copot dari perusahaan. It kiam tin bulimu wietau langsung mengajak pengemis itu masuk ke dalam ruang tamu. Di sana, ia menyilahkan si tamu duduk. Setelah menyuruh orang menyediakan air minum, baru wietau tertawa. Lu tatse mengapa menggunakan pakaian itu? It kiam tin bulimu wietau mengajukan pertanyaan. Pengemi tua itu terkejut, kemudian ia tertawa terbahak. Hahaha. Cong piaw tau lihai topi pengemisnya dibuang, rambutnya ditarik, maka setelah penyamarannya terbuka, terlihatlah wajah si pendekar pengembara lui elem, duta nomor delapan dari suhetong simbeng itu. Pengemis itu adalah lui elem. Lu tatse mengapa menyamar menjadi seorang pengemis wietau mengulang pertanyaannya. Aku ingin memberi tugas baru, berkata lui elem. Bagus. Tugas apa itu? Tugas berat. Kukira sama saja dengan mendorong perusahaan Boan Chiyo Piao Chiyo ke dalam lembah kehancuran. Lembah kehancuran wietau mengulang. Hebat. Hebat. Tugas apakah yang dimaksudkan? Lui elem memandang ke arah kanan dan kiri ruangan itu, ia bertanya, Mopiao Su sudah kembali? Sudah, wietau menganggukan kepala. Dimanakah kini ia berada lui elem belum puas dengan jawaban yang diterima? Ada sesuatu yang akan diurus, kini tidak berada di dalam perusahaan. Bilakah ia kembali? Setelah menerima uang sebanyak 7 ribu telperak itu, segera balik kembali ke perusahaan dahulu, wietau ternyata adalah seorang yang sangat sabar. Chong Piao Tau belum mendapat kabar itu lui elem menatap wajah pemimpin perusahaan aneh itu tajam. Kabar tentang apa wietau berpura bodoh. Kematian Ielip Tiong, setelah mengecapkan kata ini, wajah lui elem ditundukan ke bawah. Ia merasa menyesal sekali telah menangkap pemuda berbakat bagus tersebut. Siapa yit kiam tin bulim wietau? Yit kiam tin bulim wietau mengusap janggutnya, seolah-olah tidak mempunyai sangkut paut dengan Ielip Tiong. Bila tidak sanggup mengeluarkan fakta yang dapat membuktikan bahwa pemuda berkerudung hitam itu bukan jelmaannya, sudah tentu tidak ada orang yang percaya. Mana mungkin tidak mati inilah ucapan yang keluar dari wietau. Lu iel lem menghela nafas, katanya, pokok persoalan telah menjadi jelas. Ada sesuatu komplotan yang memfitnah Ielip Tiong. Suhetong Simbeng telah mengetahui hal ini, kita salah membunuh orang. Wietau masih mengelus-elus janggut. Setelah Ielip Tiong mati, Suhetong Simbeng mendapat berita bahwa pemuda misterius itu muncul dan membunuh orang lagi. Ia mengajukan pertanyaan. Betul. Dua pelindung hukum Butong Pei, KHO Cui dan KHO Hwe telah menjadi korban yang berikutnya. Sayang berita ini datang terlambat tiba di atas gunung lusan, setelah kepala Lu Iel M jatuh di tanah, putus sama sekali. Hanya beberapa menit saja dari kejadian itu. Sungguh sayang sekali, berkata Wietau. Akulah yang membawanya ke gunung lusan, berkata Lu Iel M. Lu Tatsu hanya menerima perintah atasan, bukan berkata Wietau menatap wajah duta nomor delapan itu. Bila aku tidak menangkapi Ielip Tiong, tentu ia tidak mati penasaran seperti itu, berkata Lu Iel M penuh penyesalan. Aku belum mengerti maksud kunjungan Lu Tatsu ini berkata Wietau. Mengingat ilmu kepandayan, dan bakat kepintaran yang Chong Piao Tau miliki, kedudukan yang terbagus ialah menghadiahkan gelaran duta nomor 13 dari barisan istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng, berkata Lu Iel M. Sayang Chong Piao Tau tidak memandang matuk kepada jabatan ini. Setelah mendapat persetujuan Beng Cukami, Suhetong Simbeng bersedia menghadiahkan 20 ribu tel perak sebagai uang jasa untuk menangkap pemuda berkerudung hitam yang misterius itu. Wietau tidak segera memberikan jawaban, sebaliknya menatap wajah Lu Iel M. Demikian sehingga berselang lama, baru ia bicara, maafkan bila aku terlalu lancang, di antara 12 duta istimewa berbaju kuning itu, tidak satukah yang berdaya untuk menghadapi seorang pemuda berkerudung hitam? Wajah Lu Iel M menjadi merah, ia malu atas kemampuan para duta istimewa berbaju kuning yang mengalami kegagalan. Tinggi rendahnya ilmu seseorang tidak akan menentukan kehidupan, ia berkata, seperti apa yang Chong Piao Tau telah maklum, Suhetong Simbeng meminta bantuan Boan Chio Piao Kio bukan disebabkan kalah kekuatan, tetapi menggunakan kepandaian Chong Piao Tau yang pandai mengatasi tokoh golongan hitam. Di dalam hal inilah yang menjadi kekurangan 12 duta istimewa berbaju kuning. Wia Tau menganggukan kepala. Apa yang Lu Tai Su kemukakan memang masuk di akal. Di dalam catatan tokoh rimba persilatan tidak ada keterangan tentang pemuda berkerudung hitam itu. Tetapi, biar bagaimana, aku akan berusaha mencarinya. Menggunakan kekuasaan Boan Chio Piao Kio, mungkin ada lebih mudah dari 12 duta istimewa berbaju kuning yang mengerjakannya. Chong Piao Tau bersedia menerima tugas ini Lu I.L.M. menjadi girang. Maksud tujuan pemuda misterius berkerudung hitam itu ialah memfitnah I.Lip Tiong gerak-geriknya sangat hati, tentunya tidak mudah untuk menemukannya. Terus terung, aku belum mempunyai pegangan yang kuat. Tentu. Bila Boan Chio Piao Kio gagal menemukan pemuda berkerudung hitam itu, kami Suhetong Simbeng tidak akan menyalahkan orang. Sebetulnya, apa yang Boan Chio Piao Kio terima, belum pernah mengalami kegagalan. Hanya kali ini agak sulit, harapanku ialah agar Lu Tai Su dapat memberi waktu yang agak panjang. Oh, tentu. Satu setengah tahun pun tidak menjadi soal, nah, tentang hadiah upah jasa, ku kira. Tanda petik. Ku harap Chong Piao Tau jangan terlalu menggorok orang, Lu I.L.M. memotong pembicaraan orang. Wia Tau terhenti meneruskan katanya, ia melengak sebentar. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Lu Tatsu, ia berkata, kau memang pelit sekali. Bukan pelit, berkata Lu I.L.M. Sebagai seorang langganan, tentunya wajib meminta potonang, bukan? Haha, Wia Tau tertawa. Kali ini Boan Chio Piao Kio berlaku sosial. Tidak berhasil menangkap pemuda berkerudung hitam itu, kami tidak menerima uang Suhetong Simbing. Andai kata berhasil menangkap dirinya, kami pun tidak meminta upah jasa. Bukan maksudku sayang mengeluarkan uang hadiah itu. Chong Piao Tau tentunya salah paham. Maksudku ialah. Tanda petik. Wia Tau mengulap-ulapkan tangan, katanya, dengarlah dahulu, kataku belum selesai. Chong Piao Tau tidak bersedia menerima upah jasa, apapula yang dikehendaki? Yang kuhendaki ialah kedudukan duta istimewa berbaju kuning yang ke-13 itu. Lu I.L.M. belum mengerti, tidak terasa ia berteriak. Dahulu, Chong Piao Tau menolak tawaran duta nomor 13. Mengapa sekarang mengubah pendapat lama? Waktu itu, aku tidak tertarik dengan kedudukan duta nomor 13 karena keuangan yang Boan Chio Piao Kio dapat belum cukup. Banyak. Kini ku kira sudah saatnya untuk menerima. Lu I.L.M. sangat girang, ia membungkukan setengah badan, memberi hormat. Bang Chu dan semua kawan Suhetong Simbeng pasti bergembira mendapat berita ini, maka aku Lu I.L.M. mewakili mereka mengucapkan terima kasih kepadamu. Selamat berjuang di dalam pergerakan Suhetong Simbeng. Wia Tau membalas hormat orang. Jangan terburu-buru, ia berkata. Lu I.L.M. memandang pemimpin perusahaan aneh Boan Chio Piao Kio itu. Usul duta nomor 13 keluar dari mulut Lu Tatsu, dan Wia Tau tidak keberatan, Wia Tau memberi keterangan. Tetapi Suhetong Simbeng belum memberi pengesahan. Pengesahan segera dilaksanakan di kemudian hari. Hal ini boleh menyusul. Wia Tau meminta suatu kelonggaran, katakanlah. Wia Tau bersedia mengabdikan diri di dalam Suhetong Simbeng, menjabat duta istimewa nomor 13 dengan syarat tidak melepaskan perusahaan Boan Chio Piao Kio. Hal ini meminta kebebasan bergerak yang tidak terikat. Kukira tidak menjadi soal. Dan harapan Wia Tau wialah tentang adanya duta istimewa berbaju kuning nomor 13 dapat dirahasiakan. Mengapa harus dirahasiakan? Kecuali Beng Cu, 12 duta istimewa berbaju kuning lainnya, lebih baik tidak ada orang yang tahu tentang bertambahnya seorang duta istimewa berbaju kuning lagi. Aku tidak mengerti. Setelah mengenakan pakaian kuning duta istimewa, kita tidak bebas melakukan sesuatu. Orang segera mengetahui siapa yang berada di dekatnya dan tidak bebas bicara. Oh oh oh. Memang betul. Sebelum aku mengenakan pakaian kuning duta istimewa, segala sesuatu dapat ku selesaikan cepat. Tetapi belakangan, aku sering mengalami kegagalan. Dimanakah letak kesalahan ini dahulu, kukira nasibku yang tidak baik. Karena orang tahu kau adalah duta istimewa Suhetong Simbing. Betul. Maka orang yang mauku tangkap segera melarikan diri, agar pemuda berkerudung hitam itu tidak melarikan diri atau menjauhkan diri dariku. Hal ini penting sekali. Apa yang Chong Piao tahu kemukakan sesungguhnya tepat sekali, Lu I.L.M. tunduk dan takluk betul. Demikianlah pembicaraan kita, berkata Weetau. Setelah Lu Tatsu kembali ke Gunung Lusan. Di hadapan orang banyak harus segera menyatakan bahwa Bu Ancio Piao Kio menolak tawaran. Kemudian sampaikan kepada Beng Cu tentang apa yang telah kita rundingkan. Tidak perlu Li Beng Cu setuju atau tidak, mulai esok hari, aku segera mencari jejak pemuda misterius berkerudung hitam itu. Tentang duta istimewa nomor 13 boleh kita rundingkan belakangan. Lu I.L.M. berkata, aku tidak keberatan. Untuk memudahkan jalannya penyelidikan, aku akan memberi beberapa keterangan. Kukira Lu Tatsu telah menemukan sesuatu kejadian, berkata It Kiam Tin Bulimu Yetau. Eh, mengapa kau tahu Lu I.L.M. heran? Ilmu kepandayan dan kepintaran Lu Tatsu berada di atas orang, biasanya bekerja tanpa menyembunyikan diri. Hari ini menyamar. Menjadi seorang pengemis, bila tidak menghadapi sesuatu yang aneh, tentu tidak akan berbuat demikian. Sekali lagi, Lu I.L.M. harus menyerah. Kepintaran Wietau jauh berada di atas dirinya. Chong Piao tahu, kau hebat, ia mengeluarkan pujian. Wietau mengambil catatan tokoh ternama di dalam rimba persilatan Bulim Beng Jin Lok dihadapinya buku ini bersama-sama sang tamu. Lu Tatsu boleh mulai bercerita, kejadian apa yang telah menimpa dan mengganggu perjalanan. Kita bersama-sama memeriksa buku ini. Lu I.L.M. meninggalkan perusahaan Boan Chiyo Piao Kiok dan kembali ke Gunung Lusan. Wietau membuat segala persiapan. Tujuh hari kemudian. It Kiam Tin Bulim Wietau meninggalkan kota Tiang An, menuju ke arah Gunung Siong San, pusat markas Xiaolim Pei. Hari masih pagi, pemandangan di gereja Xiaolim Xie masih sepi, Wietau telah tiba di depan pintu gereja itu. Xiaolim Xie adalah kelenteng yang terbesar untuk daerah Tiong Goan. Letaknya di atas puncak Xiaosehang, kitab berharga dan arca peninggalan zaman kuno tersimpan di dalam kelenteng ini. Biarpun tidak sedikit partai dan golongan ilmu silat yang mengembang biak di sana, mengingat bagaimana Tatmo Chow Su memasukkan agama dan ilmu silat ke daerah Tiong Goan untuk pertama kalinya, Xiaolim Pei adalah partai yang pertama-tama mendirikan gereja di sini. Kini, Xiaolim Pei telah mengundurkan diri dari kepemimpinan partai silat, hal ini disebabkan kemunduran yang dicapai oleh anak murid itu. Tapi nama Xiaolim Pei masih disegani dan tidak dapat disangkal akan kekuatan partai itu. Wietau maklum akan keadaan yang telah kita uraikan di atas, ia harus berhati-hati. Waktu adalah menjelang musim panas, beruntung pohon cemara yang ditanam di sekitar gereja Xiaolim Siye sangat banyak, tinggi menjulang ke langit. Hawa tidak dirasakan sangat panas. Memperhatikan keadaan markas besar partai tua itu, keadaan Wietau menjadi gentar, terlihat 18 huasyo berjubah kuning terbaris rapi, 18 lohon Xiaoi MP yang ternama. 18 lohon dari gereja Xiaolim Siye terkenal akan kegagahan mereka, keistimewan hanya ialah, bila ke-18 orang ini bekerja sama, maka mereka dapat membendung kekuatan ribuan orang. 18 lohon khusus untuk menghadapi tokoh silat kuat yang akan mengacau Xiaolim Pei. Kini 18 lohon berdiri di depan pintu membuat penyambutan, bila bukan mendapat kunjungan musuh kuat, tentunya mendapat kunjungan seseorang yang sangat terhormat. Siapakah yang ditunggu oleh Xiaolim Pei? Itkiam tin bulim Wietau berpakaian sebagai orang biasa, orang yang sedang berziarah ke gereja Xiaolim Siye. Maka ia maju dengan langkah yang tenang, ia memandang pemandangan indah di puncak gunung Xiaoseleong. Semakin lama, jarak di antara 18 lohon dan Wietau semakin dekat. Tiba muncul seorang hwasyo berjubah abu ia lari mendekati sang tetamu. Si Chu ingin mengadakan semblah yang ia mengajukan pertanyaan. Betul, Wietau menganggukan kepala. Sangat menyesal. Hari ini ada tamu agung berkunjungan, ada dapat? Bukan. Nyonya Anggauta Dewan Xiaohujin beserta putrinya membuat kunjungan. A-a-a-a-a, Wietau berteriak, Xiaohujin adalah putri perdana menteri kita, Nyonya Xiaoshu, seorang Anggauta Dewan yang paling kesohor itu. Hwasyo berjubah abu itu merangkapkan kedua tangannya ia tersenyum tidak memberi jawaban. Seolah-olah berkata, kau kenal dengan Nyonya itu tentu tahu bagaimana harus membawa diri. It-kiam Tio Bulimu Yietau tentu mengerti bagaimana harus menyingkirkan diri dari kunjungan tamu agung itu. Apa mau, maksud kunjungannya ke gereja Xiaohujin dengan maksud tujuan tertentu, ia tidak mau pergi begitu saja. Sayang, ia berkata. Jauh aku berkunjung kemari, tiba di saat yang tidak kebetulan. Harapan kami ialah agar si cu dapat menghindarinya harus bagaimanakah dapat menghindari diri maukah si cu ikut pinceng? Boleh juga. It-kiam Tio Bulimu Yietau mengikuti di belakang padri berjubah abu itu, masuk ke dalam kelenteng Xiaolim Sie. Padri berjubah abu-abu mengajaknya ke arah barisan kamar yang khusus untuk para pengunjung menginap, ditunjuknya salah satu kawan dan berkata, si cu boleh menginap di tempat ini. Wiyotau setuju. Huasyo berjubah abu itu meninggalkan kamar, di ujung lorong barisan kawan tadi ia memanggil perlahan, Ubing. Tanda petik. Seorang Huasyo pelajan lari datang. Susiok ada perinlah lain ia memberi penyahutan. Huasyo berjubah abu menunjuk ke arah kamar Wiyotau dan berkata, tamu kita itu baru tiba, baiklah melayani segala kebutuhannya. Baik, Ubing, demikian nama Huasyo pelayan ini memberikan kesanggupan. Bawa air minum dahulu. Tentunya ia lelah. Baik, Ubing menerima perintah dan lari pergi. Tunggu dulu, seolah-olah lupa memberi pesan, Huasyo berjubah abu itu memanggil. Ubing menghentikan langkahnya, ia balik kembali. Susiok memanggil ia bertanya. Betul, berkata Huasyo berjubah abu. Kemudian dengan suara yang sangat perlahan, ia mengajukan pertanyaan. Kau masih ingat pesan ketua partai? Teocu tidak berani melupakan, berkata Ubing dengan hormat. Berhati-hati kepada setiap tamu baru, apalagi gerak-gerik yang mencurigakan. Teocu akan memperhatikan pesan ini. Dan kuliat, tamu kita itu mempunyai latihan ilmu silat. Teocu paham akan maksud Susiok. Teocu tidak akan meninggalkannya. Nah, pergilah. Ubing pergi ke belakang, menyiapkan segala kebutuhan sang tetamu. Huasyo berjubah abu itu adalah Susiobeng ia pergi ke depan, turut menyambut kedatangan Chia Hujin. Percakapan dua Huasyo tadi dikeluarkan dengan suara pelahan, tetapi bagi Wietnu yang berkepandaian tinggi, tidak sulit mengikuti percakapannya ia tahu apa yang mereka bicarakan di ujung lorong kamar bagian penerimaan tamu itu. It kiam iin bulimu Wiettau tertawa di dalam hati, para Huasyo Sia Olimsie memang cerdik. Tetapi Huasyo berjubah abu itu terlalu mengagulkan diri sendiri. Sudah tahu aku pandai silat, masih tidak pergi jauh. Paling sedikit belasan tombak, baru aku tidak dapat mengikuti percakapan itu. Tiba Wiettau dikejutkan oleh bunyi lonceng, teng, teng, teng. Suara ini bergema jauh, berkumandang di sekitar daerah itu. Wiettau segera menduga akan kedatangan Chia Hujin. Ia tidak puas atas penyambutan yang berlebihan seperti itu, itulah salah satu care untuk menjilat orang berpangkat. Terlihat pintu kamarnya terbukti. Wiettau masuk ke dalam kamar, di tangan Wasyo itu membawa nampan dengan air minum. Situ silahkan minum, berkata Ubeng meletakkan nampan itu di atas meja. Terima kasih. Tamu agung sudah tiba? Betul. Iringannya luar biasa empat gadis pelayan mengikuti ibu dan anak itu. Di belakang mereka ada tiga puluh pengawal dan seorang kepala keamanan yang berbadan besar. It kiam tin bulimu Wiettau mengkerutkan keningnya. Berziarah dan sebayang di dalam kelenteng harus membawa sekian banyak orang ia mengajukan pertanyaan. Mereka adalah putri dan cucu luar perdana menteri, suami Chia Hujin adalah Chia Siesu yang terkenal, seorang anggauta dewan yang berani. Bila sampai terjadi sesuatu, kerajaan tentu gempar. Hektometer. Chia Hujin itu hanya wanita biasa. Aku pernah melihatnya. Sicu membual bukan pada tempatnya. It kiam tin bulimu Wiettau tertawa terbahak-bahak. Sungguh. Aku pernah melihatnya satu kali. Ubeng tentu tidak percaya. Hanya sebagai seorang pelayan yang baik dan pandai melayani tamu, ia tidak mendebat. Wiettau tiba mengajukan pertanyaan, lamakah mereka berziarah kes ini? Belum tentu. Kukira dua atau tiga hari. Wiettau membelalakan mata. Maka aku harus istirahat di sini tiga hari ia mengajukan protes. Seperti apa yang Wiettau sudah maklum pada waktu sebelumnya, Chia Hujin itu tidak boleh diganggu sama sekali. Ia wajib menyingkirkan diri, menghindari pertemuan Mekah. Apa mau orang menginap sampai tiga hari? Di dalam hal ini, berarti, ia harus turut istirahat di dalam kamar selama tiga hari juga. It kiam tin bulimu Wiettau keberatan. Ubeng memberi petunjuk jalan keluar untuk mengatasi kesulitan kalau bosan di dalam kamar, katanya, mereka pasti sembahyang. Setelah itu, ketua partai kami akan mengajak mereka menyaksikan seluruh pemandangan gunung. Waktu itu, bila si Chu mau, aku akan mengantar ke ruang sembahyang untuk memasang hiu. Kau ternyata pandai melayani tamu, si Chu tidak bermalam di sini? Boleh juga. Ada baiknya istirahat satu malam. Biar esok hari aku pulang. Mengetahui bahwa sang tamu ingin bermalam, tentu sedekah yang didapat dari tamu ini akan lebih banyak. Ubeng melayani dengan lebih rapi. Aku ditugaskan untuk melayani para tamu, bila si Chu perlu, boleh panggil di sembarang waktu. Namaku Ubeng, demikian ia memberi penyeiasan. Sebelumnya aku mengaturkan banyak terima kasih, mereka bercakap-cakap lama, maka Wiettau tidak kesepian. Di ruang depan, ketua partai Siao IIMP telah menyambut kedatangan Chia Hujian beserta putri, setelah mengajak mereka sembahyang, untuk lebih memperkenalkan keadaan puncak Siao Saksan, tamu agung itu diajak keliling gunung. Ubeng paham akan kerek penyambutan partai golongannya. Mengetahui bahwa mereka tiada di dalam kelenteng Siao Lim Siyie, ia pun mengajak Wiettau ke ruang sembahyang. Si Chu, mari kita keluar, ia berkata. It Kiam Tin Bulim Wiettau berkunjung ke Siao IIMP dengan maksud tujuan tertentu. Ia bangkit dari tempat duduknya dan keluar kamar. Ubeng mengajak sang tamu ke ruang Tai Hiong Potian, tempat sembahyang. Di sini Ubeng menyalakan Hio, kemudian diberikan kepada Wiettau. Wiettau menyambuti Hio yang telah disundut itu, sebagaimana layaknya orang yang berziarah ke gereja Sia Olim Siyie, ia melakukan tata kerus sembahyang itu. Selesai sembahyang, Wiettau berjalan keluar. Waktu itu, di lapangan telah ramai dengan orang yang mengiringi Chia Hujian ibu dan anak. Mereka bercakap dengan suara keras. Dua tandu besar dan empat tandu kecil ngejogrok di sana, itulah tandu yang digunakan Chia Hujian, Seng Putri dan keempat dayang pelayannya. Tidak jauh dari empat tandu usungan itu tertambat seekor kuda putih, inilah kuda tunggangan Seng kepala pengawal. Di sekitar tandu itu berdiri rapi para serdadu, mereka adalah pengiring penjaga keamanan junjungan mereka. It Kiam Tin Bulimu, Wiettau mengayun langkahnya ke arah tandu usungan itu. Ubeng yang selalu mengintil di belakang Seng Tamu, tentu saja mengetahui apa yang Wiettau lakukan. Melihat tamunya mendekati tandu itu, ia sangat kaget. Cepat lari menyusul dan memberi peringatan, si Chu, tandu berhias itu tidak bagus untuk dilihat. Mari kuajak kau ke lain tempat. It Kiam Tin Bulimu, Wiettau mempercepat langkahnya dan sudah berada di depan tandu itu. Dua serdadu dengan tombak di tangan menghadang jalan orang, mereka membentak, mau apa? Pergi. Seolah-olah orang yang tuli atau budek, Wiettau tidak menyingkir dari bentakan mereka. Setapak demi setapak, ia masih maju mendekati. Wajah dua serdadu itu berubah. Hei, kau tidak dengar mereka membentak lebih keras. Tandu yang menjadi arah tujuan Wiettau adalah tandu yang terbesar, terhias dengan bagus dan rapi, itulah tandu usungan Nona Chia Siesu. Ubeng semakin gugup, ia menarik lengan baju Wiettau seraja berteriak, Jangan ke sana, itulah tandu putri perdana menteri. Wiettau mengibaskan pegangan Ubeng. Ia menunjuk ke arah tandu itu dan berkata, tandu ini sangat bagus sekali. Bila dapat duduk di dalam, tentu sangat menyenangkan. Para pengusung tandu yang bergerumun di sana saling memberi isyarat meta, dengan serentak mereka maju mengurung Wiettau. Seorang penggotong tandu yang agak tua maju mewakili kawannya. Loheng, ia memberi peringatan. Tandu ini tidak dapat diganggu. Aku ingin melihat. Lihatlah dari tempat yang agak jauh, aku ingin melihat isi tandu. Tidak ada yang patut diperhatikan. Dilarang melihat, mengapa dilarang? Tandu ini ada ya tandu yang digunakan oleh Nona Chia dan putrinya. Hwesio itu toh sudah memberitahu kepadamu. Sekarang mereka tidak berada di dalam tandu bukan Wiettau membandel. Penggotong tandu tua itu tertawa kering, ia berkata, sekalipun kosong juga dilarang melihat. Bila aku melengok masuk? Kami semua bertanggung jawab. Kami tidak berani melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Wiettau berpakaian sebagai seorang sastrawan, ia membawakan sikapnya yang seperti pelajar bandel, seorang yang tidak takut kepada kekerasan. Eh, kalian ingin memukul orang, ia berkata. Pemimpin rombongan tukang gotong tandu itu mengeluarkan suara dingin, kau tidak memperdulikan kesulitan kami, kami tidak memperdulikanmu pula. Ubeng yang melihat suasana panas itu, segera menarik tangan sang tamu. Mari kuajak kau ke lain tempat. Wiettau melepaskan pegangan Ubeng Hwasyo, dengan langkah yang aneh, berhasil melepaskan diri dari para tukang gotong tandu itu, mulutnya berteriak-teriak, Hwasyo, lepaskan peganganmu. Aku tidak percaya, seorang nyonya Anggauta Dewan berani berlaku kurang ajar membiarkan tukang tandu gotongnya memukuli orang. Suatu hari, bila aku Wiettiong Beng lulus hujan dan menduduki tempat penting, aku terdengar suara-suara yang menggeletar dan ternyata tukang-tukang tandu itu menertawai sikap Wiettau. Ubeng tidak akan membiarkan bentrokan itu terus terjadi, ia menangkap tangan Wiettau dengan susah payah, ia berhasil mengajak sang tamu meninggalkan tempat itu. Kau ini sungguh keterlaluan, berkata Ubeng Hwasyo dengan suara perlahan, mereka adalah orang anak perdana menteri, mana boleh bersitegang dengannya? Hektometer! Bila bangkit amarahku, naik sidang pengadilan tidak takut. Wiettau telah berhasil menyelidiki semua tukang gotong itu, ia puas, membiarkan dirinya ditarik oleh Ubeng Hwasyo, ia pergi. Ubeng mengajak si pedang penunduk rimba persilatan, Itkyam Tin Bulimuye Tau ke tempat-tempat bersejarah, tidak sedikit peninggalan sejarah yang berada di tempat itu. Sambil menunjuk kepada sebuah pohon, Ubeng memberi keterangan, inilah pohon yang pernah menerima pangkat kelima. Hebat! Pohon ini besar sekali. Tentunya sudah berumur lebih dari titik 000 tahun. Betul. Umur yang pasti tidak diketahui. Tetapi apa yang tercatat pada sejarah, ia menerima hadiah pangkat pada Ahalaceng, itu kerajaan yang pernah jaya pada titik 000 tahun yang lalu. Ubeng Hwasyo adalah petugas yang dihususkan bagian penerimaan tamu, tentu pandai memberi keterangan. Sebatang pohon biasa menerima anugerah raja, maka derajat pohon ini meningkat cepat. Kukira hanya pohon inilah yang mendapat penghargaan seorang raja. Maka kami menamakan pohon dewa, pohon yang bersejarah. Mari kita melihat-lihat tempat yang pernah digunakan oleh raja untuk bersembahyang, Ubeng Hwasyo mengajak sang tamu ke lain tempat. Apakah nyonya Anggauta Dewan itu juga akan berkunjung? Ketempat ini Wietau mengajukan pertanyaan. Belum. Kudengar mereka ingin melihat-lihat ruangan Tatmocousu. Ketua kami sedang mengajak ke tempat itu. Kepala keamanan dan ketiga puluh pengiringnya juga turut serta Wietau bertanya. Betul. Hektometer. Kalian tidak boleh kalah derajat. Seharusnya unjuk gigi juga. Delapan belas lohon kami turut serta. Nama besarnya delapan belas lohon pernah menggemparkan rimba persilatan, mereka adalah inti kekuatan Xiao Limpei. Wietau pernah dengar nama itu. Kudengar semua anak murid Xiao Limpei berkepandayan sangat tinggi. Betulkah keterangan ini Wietau mengajukan pertanyaan. Hanya latihan biasa, untuk menguatkan badan, Ubeng Hwasyo merendahkan diri. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap, kini telah tiba di pinggir tembok. Tiba terlihat seorang Hwasyo tua berjubah hitam lari di tempat itu, wajahnya berubah. Menyingkir. Menyingkir ia berkata agak gugup. Lekas kalian menyingkir pergi. Ada apa Ubeng Hwasyo tidak mengerti, maka ia mengajukan pertanyaan. Mereka telah datang, berkata Hwasyo tua berjubah hitam itu. Siapa yang datang? Wajah Hwasyo berjubah hitam itu ditekuk masam. Kecuali mereka, siapa lagi yang mempunyai derajat seperti ini ia membentak. Nyonya Anggauta Dewan beserta iringannya itu telah berada di pintu belakang. Lekas kau ajak tamu ini menyingkir ke lain tempat. Ubeng Hwasyo segera menarik tangan Wietau, maksudnya untuk diajak pergi. Tolonglah aku, mari kita ke lain tempat. Aku bisa kena marah, Ubeng memohon. Ia tahu, tamu ini berani melawan para tukang gotong tandu, siapa tahu nanti mencari honor lagi. Di dalam hati, Wietau tertawa geli. Baiklah. Aku segera turut di belakangmu, ia berkata. Tidak mau aku menyusahkanmu. Ubeng Hwasyo sangat girang, cepat ia mengajak sang tamu kembali ke ruang lain. Sampai di sana, napasnya telah menjadi tersengal-sengal. Luar biasa, ia mengeluh, baru Nyonya Anggauta Sidang, Putri Perdana Menteri yang datang, kami sudah menjadi sibuk seperti ini. Bila tuan Anggauta, si mentu menteri yang datang, entah bagaimana repotnya. Betul, berkata Wietau. Tidak peduli dia sudah menjadi Nyonya Anggauta Sidang, tidak peduli ia Putri Perdana Menteri, tetap seorang wanita. Apakah kepandainya? Menurut apa yang ku dengar, Nyonya ini sangat tekun mempelajari ilmu kepandain Buddha. Maka partai kami wajib menjunjung tinggi. Mungkinkah ia datang dengan niatan meminta pelajaran ilmu Buddha Wietau tertawa dingin? Belum tentu. Aku pun suka akan keagamaan, bolahkah meminta pelajaran ketua kalian si pedang penakluk lima persilatan, Itkyam Tin Bulimu Wietau menatap tajam HWSU pengantar itu. Soal ini harus meminta persetujuan Goat Susiok, berkata Ubeng HWSU. Orang yang mengenakan jubah abu tadi bertanya Wietau. Betul. Bila si Chu bertemu dengannya, boleh mengajukan hal tadi. Dua orang bercakap-cakap tentang kejadian lainnya. Di saat inilah masuk seorang HWSU kecil, wajahnya menunjukkan rasa ketakutan. Didekati Ubeng HWSU dan berkata dengan suara gemetar, celaka. Sungguh celaka. Apa yang telah terjadi? Si Chu inikah yang belum lama pergi ke lapangan melihat-lihat tandu gotong nyonya anggauta sidangnya menunjuk ke arah Wietau. Betul, berkata Ubeng HWSU. Apa yang terjadi? Disanalah letak gara. Nyonya anggauta sidang dapat tahu apa yang si Chu itu katakan. Katanya, si Chu ini menghina dirinya. Ia marah besar, ia ingin bertemu dengan si Chu ini. Hei, Ubeng HWSU membentak. Si Chu ini tidak memaki dirinya. Dua tukang gotong tandu itu yang mengadu, dikatakan bahwa si Chu ini tidak memandang matuk kepada majikannya. Apa kepandaian seorang wanita? It Kiam Tin Bulim Wietau bangkit dari tempat duduknya, ia berkata, di mana nyonya putri perdana menteri itu berada, biar aku menemuinya. Di ruang Cheng Sim. Ia menantikan kedatangan si Chu, berkata HWSU itu. Harap Tai Su ajak aku ke sana, berkati Wietau. Maka si pedang penakluk rimba persilatan Wietaui ajak ke tempat ruang Cheng Sim untuk menghadap nyonya putri perdana menteri itu. Di pintu berdiri dua serdadu kerajaan, sikap mereka sangat menyeramkan. Wietaui langsung memasuki ruangan itu. Terlihat ketua partai Syao Lim Pei Tsu Yusyang Jain duduk mengawani nyonya anggauta sidang itu, berdiri di belakang sang nyonya adalah seorang laki berbadan tegap, dia adalah kepala keamanan, pemimpin rombongan serdadu. Di lain bagian berdiri juga seorang gadis cantik, tentunya putri nyonya anggauta sidang, cucu perdana menteri. It Kiam Tin Bulim Wietau menghadap nyonya agung itu. Seng nyonya balas menatap, sinar matanya berwibawa, sayang agak liar. It Su Siang Jin sudah berumur 70 tahun, duduk di samping seng nyonya itu. Sebelum Wietaui berjalan masuk, ia sedang memperbincangkan sesuatu, melihat kedatangan tamu ini, ia menghentikan percakapan. Akhirnya nyonya agung itu yang memecah kesunyian, siapa namamu ia bertanya kepada orang yang berada di depannya. Wietau tidak segera menjawab. Ia menoleh kanan dan kiri sebentar, baru berkata, ku kira tempat ini bukan istana kerajaan. Sudah sepatutnya bila aku mendapat tempat duduk dahulu. It Su Siang Jin adalah ketua partai Isya Olimpei. Segera ia memberi perintah kepada seorang Hwasyo yang tidak jauh darinya, Uciok, beri tempat duduk kepada si Chu itu. Uciok Hwasyo adalah generasi muda yang setingkat dengan U Beng Hwasyo. Mendapat perintah tadi, segera ia membawakan bangku untuk Wietaui duduk. Setelah mengucapkan terima kasih, Wietaui duduk di tempai itu. Kami Wietiong Beng, ia memperkenalkan diri. Ada kepentingan apakah, sehingga Nyonya mengutus orang memanggil? Dilihat dari wajah Nyonya Agung itu, ia sangat menjengkol. Sekali. Hanya ia tidak segera melepaskan kemarahan itu, dengan membawakan sikap Agung. Ia berkata, orangku mengatakan bahwa kau tidak memandang matuk kepadaku. Betulkah pernah terjadi hal seperti ini? Kami menganggap tidak ada keistimewaannya bagi seorang Nyonya Anggauta Sidang, berkata Wietau dengan suara lantang. Wajah Hitsu Seng Jin berubah. Onmi Tuhut, ia memuja Buddha. Nyonya Anggauta Sidang ini sangat murah hati. Jangan si Chu mengeluarkan kata yang tidak enak didengar. Mengalihkan pandangannya, Wietau memandang Hitsu Seng Jin. Jangan khawatir, ia berkata, aku adalah tamumu. Dia pun tamu. Berapa banyak sedekah yang dapat dikeluarkan olehnya aku dapat mengganti kerugian ini. Kata Wietau terang sangat kurang ajar sekali. It's you, yang Jin turut dibuat marah. Hanya segera ia menekan kemarahan ini, biar bagaimana, sebagai seorang ketua partai yang disegani, ia wajib menjaga kewibawaannya. NGG, ia bergehem. Bila si Chu tidak membutuhkan lolap turut bicara, lolap tidak ikut campur perkara kalian. Mengikuti lagu suara orang, Wietau turut mengeluarkan suara dari hidung, NGG. Tanda petik. Kemudian memandang Yonya Putri Perdana Menteri itu, ia berkata, Chia Hu Jain ingin mengajukan pertanyaan lain.